Selamat datang di rumah pangan mandiri Budi Santoso. Terletak di kawasan Tegal Malang, Bantul, Yogyakarta, rumah ini istimewa karena menyediakan hampir seluruh kebutuhan pokok penghuninya. Mulai dari kebutuhan aneka sayuran, buah-buahan, hingga kebutuhan protein hewani seperti ikan dan unggas yang tersedia. Semuanya tertampung di halaman rumah seluas 400 meter persegi ini. Budi menggunakan sistem rantai makanan untuk menciptakan rumah mandiri pangan ini. Berawal dari budidaya jamur, kemudian kayu bekasnya digunakan untuk budidaya cacing. Cacing tersebut dimanfaatkan untuk makan ikan dan bebek. Sementara bekas rumah cacing tersebut digunakan untuk pupuk tanaman. Hasilnya, selama setahun terakhir, sebagian besar bahan pokok untuk keperluan sehari-harinya didapat dari halaman rumah. Dari hasil yang berlebih dijual ke pasar, dalam satu hari, omset penjualannya mencapai 500 ribu rupiah. Sang pemilik rumah mengolah halamannya untuk memenuhi kebutuhan pokok karena perhatian dengan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Lingkungan para di pedesaan yang tidak dimanfaatkan pada di situ adalah sangat potensial sekali. Maka ide membuat saya itu tadi bagaimana memanfaatkan suatu lahan pekarangan yang kemudian bisa menghasilkan nilai rupiah. Ini khususnya memang saya tunjukkan kepada ibu-ibu. Dengan cara ini, Budi tak terpengaruh kenaikan harga yang terjadi setiap cuaca ekstrim melanda. Akhir-akhir ini yang harga sayuran khususnya cabai itu harganya tinggi, sepertinya sudah tidak masas lagi. Jadi kalau ada keluarga menanam cabai, misalkan dengan 10 sampai 50 polybag, sepertinya sudah kecukupan untuk khususnya pada cabai. Cara yang dilakukan Budi bisa dilakukan warga lain. Memanfaatkan halaman rumah yang kosong untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NER.